Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tony Budiono meminta maaf kepada masyarakat setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK saat Antonius ditangkap, KPK menyita uang senilai 20 miliar rupiah lebih. Dirjen Hubla, Kemen Hub Antonius Tony Budiono menjadi tersangka suap proyek merjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Antonius tertangkap tangan oleh KPK, usai menerima suap dari Komisaris PT Adi Gunah Keruktama, Adi Putra Kurniawan. Saat ditanya, Antonius mengaku hilaf menerima suap dari PT Adi Gunah Keruktama dan KPK telah menetapkan dua tersangka, Antonius dan Adi Putra. Hasil OTT KPK menyita uang 20,47 miliar rupiah milik Antonius di Mes Perwira Dirjen Hubla, Gunung Sari, Jakarta.